A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'inu ala kuburi dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ah Saudaraku rahimakumullah Dengan rutin mengamalkan amalan ini Untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia Maka mereka akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di surga Dan insyaallah kelak kita pun akan diikutkan bersama derajat mereka di surga Apa amalannya dan bagaimana caranya Mari simak penjelasannya dalam video kami berikut ini Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya Amin ya Rabbil Alamin Amalan yang dimaksud adalah mendoakan istighfar untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia Doa istighfar yang kita kirimkan untuk mereka Di samping akan menghabuskan dosa-dosa Juga akan meninggikan derajat mereka di surga Seperti diterangkan dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda Sungguh Allah benar-benar akan mengangkat derajat seorang hamba yang solih di surga Lalu ia bertanya Wahai Tuhanku Dari mana aku dapatkan ini Allah menjawab Dengan sebab istighfar anakmu untukmu Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Bayhaqi Imam Ad-Dhahabi berkata Sanatnya kuat Imam Haidtami berkata Sanatnya suhih dan para perawinya terpercaya Al-Munawi berkata Sanatnya kuat lagi bagus Hadis ini secara jelas menerangkan Bahwa istighfar yang dilakukan seorang anak untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia Akan meninggikan derajat mereka di surga Al-Munawi dalam Faidul Qadir berkata Ia menunjukkan bahwa istighfar itu menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat Benar Meski orang tuanya dahulu sewaktu di dunia Tidak melakukan amal yang bisa menyampaikannya ke derajat yang tinggi di surga Akan tetapi berkat lantaran istighfar anaknya Ia akan diberi kemuliaan derajat tersebut Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan Dan ia menunjukkan bahwa istighfar itu mengangkat derajat orang tua yang beristighfar Pada sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan amalnya Dan jangan khawatir Telat jika orang tua kita tinggi derajatnya di surga Insya Allah kita pun akan diikutkan bersama derajat mereka di surga Imam Ibn Qadir dalam tafsirnya menjelaskan Bila derajat bapak-bapak mereka lebih tinggi dari derajat mereka Maka mereka anak-anaknya diikutkan bapak-bapak mereka Kemudian beliau menyebutkan Al-Hafid Fobroni meriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas R.A Yang aku mendukanya dari Nabi S.A.W Beliau bersafda Apabila seseorang masuk surga Maka ia menanyakan kedua orang tuanya Istri dan anaknya Maka dikatakan Mereka tidak sampai pada derajatmu Maka ia berkata Wahai Tuhanku Sungguh aku telah beramal untukku dan untuk mereka Lalu diperintahkan agar mereka diikutkan bersamanya Ibn Abbas R.A berkata Sungguh Allah akan mengangkat keturunan orang mu'min dalam derajatnya Meski amal mereka ada di bawahnya Agar ia senang dengan mereka Dikatakan Sungguh apabila seorang anak lebih tinggi derajatnya di surga Maka ia akan meminta agar bapaknya Maka ia akan meminta agar bapaknya ditinggikan derajatnya sepertinya Lalu ia ditinggikan derajatnya Dan begitu pula apabila seorang bapak lebih tinggi derajatnya Itu adalah firman Allah S.W.T Tentang orang tuamu dan anak-anakmu Kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu Kesimpulannya Istighfar yang kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia Akan mengangkat derajat keduanya dan juga diri kita kelak di surga Cara mengamalkan Bacalah istighfar untuk kedua orang tua kita Waktunya boleh kapan saja dan jumlahnya bisa berapa saja Lebih utama jika dibaca rutin di tiap selesai mengerjakan solat fardu lima waktu Ada pun lafal istighfarnya Yang terbaik adalah mengikuti yang diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi S.W.T Berikut adalah tiga bacaan istighfar terbaik untuk kedua orang tua Al-Quran dan sunnah Nabi S.W.T 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 Terima kasih telah menonton